Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anaknya mengambil faidah dari kekayaan ayahnya Dia beli mobil dengan uang ayahnya Lalu orang bertanya, Tuhan, anak Tuhan sudah naik mobil, Tuhan masih jalan kaki Apa jawab si Bakhil tadi? Jadi, saya anak orang miskin, anak saya anak orang kaya katanya Inilah orang yang bukan lagi mencari harta buat menguasai harta itu Tetapi dia mencari harta buat dikuasai oleh harta itu Yang nomor enam lebih jahat lagi apa? Jubun, pengecut Pengecut ini menjadikan separoh dari kehidupan manusia menjadi gagal Ada pepatah orang Kalau engkau berniaga atau berusaha Meskipun modalmu tadinya tidak ada Asal engkau berani itulah modal utama dalam hidup Sesuai dengan pepatah Melayu atau pepatah Indonesia lama Dia katakan Robeklah tali Robeklah Putuslah tali layang-layang Robek kertas tentang bingkai Hidup jangan mengepalang Tidak kaya, berani pakai Hidup jangan mengepalang, tanggung-tanggung jangan Tidak kaya, berani pakai Keberanian itu adalah modal Sebab itu kalau orang rugi berniaga Itu belum rugi Yang penting berani Karena adat perniagaan itu tidak saja beruntung Lugi juga kadang-kadang Tapi Kalau keberanian yang hilang Separoh daripada kekayaan tadi sudah habis Walaupun masih banyak ada Tapi keberanian tidak ada Separoh sudah habis Sekialah Pandangan saya Moga-moga ada manfaatnya Bagi para pendengar Dan peminat kaset Yang tercinta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh